Dari Bekasi, Jawa Barat kita beralih ke Sumatera Utara. Komplotan begal kembali beraksi di Jalan Setia Budi, Medan, Sumatera Utara. Salah seorang korbannya mengalami luka akibat disabet senjata tajam oleh pelaku. Aksi komplotan begal bersenjata tajam merampas motor milik korban ini pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 unit sepeda motor memepet pengendara sepeda motor dari arah belakang. Pelaku sempat mendorong sepeda motor yang dikendarai kedua korban hingga terjatuh. Lihat korban yang sudah terjatuh, salah satu pelaku yang membawa senjata tajam langsung mendekati kedua korban. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung melayangkan senjatanya ke arah salah seorang korban hingga mengalami luka di bagian tangannya. Pelaku yang sudah mendapatkan motor incarannya langsung melarikan diri. Salah saya dari CCTV itu yang dipegal itu dia di tengah gitu. Sudah itu dipepet langsung ditendang. Baru pakai kelewang langsung disampel, dibacol. Itu kejadiannya jam berapa itu? Jam 4 pagi. Terus kemudian pelakunya itu berapa orang? 4 orang, 2 kereta. Terus kemudian korbannya berapa orang? 2 orang. Terlihat yang terluka 1 orang. Terluka 1 orang. 1 orang lari dia. Saat kejadian, kedua korban langsung ditolong oleh ojek online dan diantar ke rumah sakit terdekat. Warga berharap, petugas kepolisian rutin berpatroli di wilayah rawan kriminal. Dari Medan, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Wahyu Pratama melaporkan.